Nah tuh terus ini mie nya, terus diatasnya tuh ada kayak ayam suwir kecap gitu guys Terus ada sayuran hijau, ini ya suwir kecap Terus ada suwiran telur juga, telur dadar Terus sayur hijau, pangsit rebusnya Terus ini siomay gorengnya Dan juga ada kekiannya, banyak banget Belum abis guys masih ada juga basuh ikannya Ini 48 ribu topping melimpah worth it banget Ini langsung gue cobain aja untuk mie nya dulu Penasaran gue Makan Hai guys, selamat datang bersama gue, ISWJJ Kali ini gue masih kulineran daerah Semarang, Jawa Tengah guys Jadi kali ini gue mau ngerisim salah satu kuliner legendaris Dan wajib dicoba kalau lagi mampir ke daerah ini Namanya Bakmi Habgi, gini guys penampakannya Nah jadi lokasnya sendiri di Jalan Beteng nomor 117 Semarang Jadi kalau kalian masukin di Google Maps, masukin aja Ada yang di Jalan Beteng dan pasti akan ditujukan langsung ke tempat ini Nanti gue akan langsung ngobrol dengan ownernya Dan juga gue akan nge-review sepantas siapa kuliner dari Bakmi Habgi ini Jangan lupa sempat terus channel gue dengan like, share, subscribe video gue di bawah ini Jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru video dari gue Thank you guys Nah guys, jadi gue udah di depan pintu masuk dari Bakmi Habgi yang ada di Semarang Jadi ada apa dalamnya? Ikutin gue guys Nah begitu masuk kalian langsung disambut sama open kitchen disini guys Seperti ini Nah dan juga mereka mengolah ini dan kasirnya juga seperti ini guys Nah begitu masuk, jadi langsung ini penampakan dalamnya untuk area makan indoor dari Bakmi Habgi Semarang guys Jadi kayak gini dan masih ada juga di lantai 2 ini seperti apa? Ikutin gue guys Nah jadi di sebelah kiri juga ada dapur terbuka seperti ini guys Yuk ikutin gue guys Nah ini kalau liatnya ada di lantai bawah Dan ini naik ke area atasnya guys Nah gini penampakan lantai 2 dari Bakmi Habgi Semarang Wow ruangannya ber AC nih lantai 2 tuh jauh lebih dingin dan lebih enak pastinya Seperti ini guys Nah nanti gue akan langsung ngobrol sama owner dari Bakmi Habgi Semarang Dan gue akan nge-review sefantasi apa kuliner legendaris yang satu ini Ikutin gue terus guys Nah guys sementing janji gue tadi gue langsung ngobrol dengan owner dari Bakmi Habgi Dengan Ci Bingbing Halo Ci Salam kenal Ci kita ngobrol-ngobrol sedikit nih Untuk Bakmi Habgi ini kan menjadi salah satu kuliner legendaris yang wajib coba ke mampir ke Semarang Nah ini untuk Bakmi Habgi sendiri sebenernya dimulai dari tahun berapa sih? Tahun 30 Tahun 30? Dan itu udah hampir 100 tahun Ini kuliner hampir satu abad guys Iya Jadi ternyata itu dari tahun 30 itu sampai sekarang apa jualannya gitu-gitu aja atau dari awal itu cuman menu apa gitu Ci? Menunya cuman mie aja Oh awalnya cuman mie Dari awal cuman mie Apa mie ayam? Mie pangsit itu kan bakminya homemade ya bikin sendiri Oh bakminya bikin sendiri? Sampai sekarang kan bikin sendiri Kulit pangsitnya juga bikin sendiri Oh oke Lalu selama berjualan disini kan saya tadi lihat di alamatnya ada beberapa Bakmi Habgi Mungkin bisa dijelasin sedikit ke teman-teman JJ biar gak bingung itu apa cabang atau bagaimana Ci Bingbing ini? Itu keluarga Oh keluarga Jadi Bakmi Habgi ini sebenernya berarti dari tahun 30 itu berarti Ci Bingbing sebagai generasi keberapa? Ketiga Oh generasi ketiga berarti udah cucunya ya? Iya Itu dari keluarga suami saya Oh jadi yang Bakmi Habgi ini Nah kalau untuk yang di jalan beteng guys Jadi karena gue kan yang di jalan beteng ini Nah ini dari tahun berapa? Ci Bingbing mulai berjualan mie nya? Dari tahun 97 Dari tahun 97 udah ke 25 tahun? Iya 25 tahun di jualan dari awal disini aja atau? Dulu di jalan Wat Gandul Oh dulu di jalan Wat Gandul Terus pindah ke sini Terus pindah ke Beteng Tahun 99 Iya Kalau dari Ci Bingbing sendiri udah ada cabang kah? Ada di Semarang Hida Semarang Barat Semarang Barat ya? Nah ngomong-ngomong soal menu kuliner legendaris nih Ini kan dari awal cuma jual mie ayam paksin Lalu kan diturun-turunin gitu kan Terus apakah ada pengembangan menu mungkin? Ada nasi goreng Oke Dari bak mie hapki yang di Beteng aja Jadi jualannya beda-beda atau semuanya? Iya Iya Jadi kalau yang versi Versi Ci Bingbing ini Itu ada tambahan Nasi goreng Terus apa lagi Ci? Paksit, kuah Terus ada kue teo goreng Jadi menu anda lah nih Kalau misalnya temen-temen JJ lagi main Mau makan bak mie hapki ini Apa nih yang wajib banget dicobain ke lagi ke sini? Mungkin siomay goreng Atau paksit goreng Paksit gorengnya Terus bak mie nya pasti gak boleh lupa Oke Sama mungkin Tadi apa nasi goreng gitu ya Guys Tapi ini dicatat ini kuliner non halal ya guys Jadi memang bak mie hapki ini Karena keluarga family bisnis itu totalnya ada berapa bak mie hapki di Semarang? Kira-kira Di Semarang Enam ya Sekitar enam-an ya Nah itu semuanya non halal kah? Ada satu yang halal Itu yang di jalan Ahmad Dahlan Oh iya Deket rumah sakit Logurju Oh itu yang halal Jadi sama masih keluarga Resepnya mirip-mirip mungkin ya Iya Tapi yang halal guys Jadi kalian boleh coba yang halalnya bisa banget itu untuk yang cabang Cabang apa namanya tadi? Jalan apa? Jalan Ahmad Dahlan Ahmad Dahlan Jadi kalau misalnya untuk yang Deket rumah sakit Logurju Oke jadi untuk yang lainnya semuanya non halal Wow udah pasti Enak banget nih kayaknya udah legend banget Penasaran satu abad resepnya loh guys Ini gak main-main Oke enci kalau misalnya aku boleh kepo nih Misalnya sampai bisa berapa ratus porsi sih Kalau lagi rame-rame nya nih jualan di sini Ya 200 sampai 250 Bisa ya 250 Oke keren banget Oke enci nanti aku akan izin nge-review juga Penasaran banget karena ini kan Apa resepnya udah dari zaman dulu banget ya gitu Karena kan kadang taste nya beda Iya Jadi penasaran juga guys gue akan nge-review Seperti setapa kuliner legendaris yang di Semarang yang satu ini Oke Cibibing nanti aku akan langsung review dan terima kasih Ya terima kasih Sukses terus Guys ikutin gue terus karena gue akan nge-review Seperti setapa kuliner dari Bakmi Haki Oke guys Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 同obook Nah guys jadi kali ini gue udah dengan pesanan gue di Bakmi Haki Semarang guys Jadi kali ini di depan gue ada aneka bakmi dan juga minuman jadi gue mulai dulu dari minumannya Di sini jus apukat Harganya $18.000 guys dan juga jus melonnya, itu yang ini nah ini Rp15.000 nah sekarang gue mulai dulu dari appetisernya jadi mereka punya namanya shomai guys nah shomainya itu dikukus sama digoreng kayak gini, nah gue mau cobainnya kukusannya dulu makan isiannya padat banget ini bener-bener kerasa banget lagi ya dan ada juga untuk yang versi yang digorengnya guys kalau gue suka yang digorengnya dan ini harganya Rp18.000an itu satu piece dari sebesar ini satu potinya jadi cukup lah ya dan ini untuk pangsitnya tadi KTC nya juga mereka bikin sendiri semua ini dari kulit pangsitnya nah ini isi 10 pangsitnya harganya Rp44.000 guys rasanya unik dan ini bener-bener pangsitnya yang tipis banget terus yang kriuk-kriuk darahnya tapi dia kayak ada rasa tekstur enak banget ini maksudnya pasang aja di salah satu menu andelan mereka disini guys oke sebelum masuk ke bintangnya gue akan cobain dulu untuk yang nasi gorengnya jadi ini yang dibilang tadi ada inovasi tambahan menu dari bakmihap yang di jalan beteng guys nah ini harganya segini yang nasi goreng itu yang biasa itu Rp40.000 dan ini pun udah dapet daging terus suiran telur nah ini sama ada baso ikan goreng plus kekiannya juga oh ada udangnya juga di dalamnya ternyata oke dan ini tampilannya sih goreng kayak gini guys warnanya putih kayak gini ini Rp40.000 dan porsinya cukup banyak karena toppingnya juga melipah oke gue cobain ini tipikal nasi gorengnya nasinya tuh yang lembek punya tapi rasanya tuh enak ini rasa banget bawangnya jadi sebenernya nasi lembek topikannya tuh melipah gitu guys ini rasanya enak nah ini baso ikan ini segini harganya Rp40.000 worth it menurut gue dan selain itu mereka juga punya mie goreng guys jadi mie goreng yang sama ini harganya Rp40.000 toppingannya juga sama cuman dia porsi mie nya nah mie nya tuh mereka juga buat sendiri loh katanya ini homemade tuh ditambahin bedanya itu ada sayuran hijau sama harganya Rp40.000 kita coba hmm texture mie nya tuh lembut banget tapi dia bukan tipikal yang karet gitu terus bukan yang terlalu kecil juga jadi beda-beda pas dan ini salah satu noodle favorit gue nih favorit banget gue yang ukurannya segini pas jadi tadi tanpa dikasih apapun aja udah enak ya ini apa mie gorengnya dan mereka juga ternyata punya begini guys jadi ada kombinasi sama acar plus sambalnya lucu mereka pake sambal hijau disini pake rawit gitu hmm 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 gue paling suka wangi-wangi sambal hijau tuh kayaknya dia langsung nge boost flavor dari ininya tanpa merubah rasanya itu sendiri nah guys jadi ini bintangnya guys bak mie komplit dari bak mie hapki semarang guys jadi ini ada dua macam ini keduanya jadi ini sama namanya bak mie komplit harganya Rp48.000 dengan topping melimpa sebanyak ini nah yang ini itu gue pesen yang baso ikannya bisa kelihatan kan guys baso ikannya tuh yang ini yang digoreng nah kalau yang ini baso sapinya kalau baso sapinya mereka direbus gitu sama ini harganya sama jadi tinggal kalian bisa milih mau baso ikan atau baso sapi gue penasaran sama baso ikannya guys jadi gue cobain yang ini dan untuk mie nya tuh dia teksturnya tuh seperti ini guys nih langsung aja gue kasih tau sama kalian tuh nah tuh terus ini mie nya terus di atasnya tuh ada kayak ayam suwir kecap gitu guys terus ada sayuran hijau ya suwir kecap terus ada suwiran telur juga telur dadar terus sayur hijau pangsit rebusnya terus ini shomai gorengnya dan juga ada kekiannya banyak banget belum abis guys masih ada juga baso ikannya nih Rp48.000 topping melimpah worth it banget ini langsung gue cobain aja untuk mie nya dulu penasaran gue makan jadi ini bak mie nya aja udah asin gak dia apa-apa nih rasanya udah asin gurih teksturnya kenyal ini enak banget dan rasa sih dia pakai minyak B2 kayaknya jadi bener-bener ngebus flavornya nah sekarang gue cobain toppingnya hmm enak loh nah yang belum gue cobain ya tadi adalah pangsitnya pangsit rebusnya tuh kulitnya tipis isiannya tuh kayak padat banget ini kayaknya nih dua rasanya nih rasanya rasa ikan ini bener-bener semuanya ikannya ayamnya daging B2 nya udangnya semuanya kerasa disini gak pelit guys rasanya tuh bener-bener keluar nah sekarang gue mau cobain untuk yang kuahnya polosan clear tapi masih ada rasa halunya keluar dan ini bener-bener cocok banget karena ini kan udah rasanya tuh udah kayak yang aneka rasa ada semua disitu dan ini kayak plain gitu clear jadi enak gitu pas jadi kombinasi yang pas banget nah guys jadi gue kali ini mau cobain rekomendasi dari onernya jadi caranya katanya bakmi hapi itu dimasak dimakannya itu caranya katanya dicampur kuahnya ke dalam sini lebih segar karena ini khasnya kalau bakmi hapi itu cara makannya begitu oke langsung aja gue penasaran guys langsung coba ini juga disiram oke terus pakein cabai hijau yang spesial nih dapet satu-satu perporsiannya wuuuh oh baunya sih langsung udah yang kecium seger banget karena dari cabai hijau tuh memang aku paling demen nih wanginya tuh kayak yang langsung keluar banget nah tuh diaduk begini katanya dia jadi gak gitu kering sih dia jadi kayak nyemek-nyemek kayak gitu nah terus jadi yang toppingan yang tadi semuanya goreng-goreng gitu jadi kayak mungkin lebih basah kali ya oke oke tanpa tunggu lama lagi gue langsung cobain bakmi hapi kuah dikuahin gini ternyata makan kuahnya jadi lebih ada warnanya hmmm enak guys ternyata jadi kalian bisa pertimbangin juga cara makan kalo kita biasanya kalo makan mie yamin kan kayak terpisah gitu sama kuahnya kita uyupin gitu kan ya guys ya sandokin ini makan ini terus kuahnya tapi kalo dicampur kayak gini ternyata ini salah satu cara yang menurut gue enak loh hmmm warnanya juga lebih berasa karena kuahnya tuh nyemek-nyemek gitu di dalamnya tuh keliatan banget guys warnanya kaldunya keluar banget dan tekstur mie juga jadi lepas tuh karena kesiram kan jadi tepisah kayak gitu wow jadi gue udah review semua dan pastinya tadi gue menangin ini shomai gorengnya enak banget ini wajib coba dan yang paling wajib coba itu adalah pangsit gorengnya jadi kalo kalian lagi main ke bakmi hapki semaran nih wajib banget cobain menu yang satu ini jadi selain 10 kayaknya kalian bisa pesen setengahnya juga bisa pesen yang 5 terus bakmi komplitnya ini juara banget yang baso ikan gue suka banget karena memang bener-bener ikannya tuh gak main-main guys rasanya tuh kerasa banget gak tepung tapi bener-bener ikannya berasa banget untuk yang antara nasi goreng sama mie goreng gue suka nasi gorengnya tapi ini tipikal nasi gorengnya kalo kalian suka nasi goreng yang keras yang pera-pera gitu yang misah-misah gitu ini bukan ini yang lembek punya jadi yang bener-bener kayak gaya selera gue sih gue suka oke jadi gue udah beres nge-review untuk bakmi hapki semaran dan pastinya JJF guys jadi ini bener-bener bukan kuliner kaleng-kaleng dibilang kuliner legendaris hampir satu abad resepnya ini bener-bener cita rasanya wow menurut gue jadi bener-bener se-fantastis itu gak main-main loh guys satu abad dan dipertahankan sampe generasi ketiga bahkan mau keempat katanya udah oke kalo kalian lagi ada mau main ke daerah semarang nih salah satu wajib banget kalian cobain kuliner legendaris yang satu ini gue akan terus nge-review kuliner staycation tempat wisata di seluruh santara dan juga di luar negeri jangan lupa support terus channel gue dengan like share subscribe video gue di bawah ini jangan lupa nyari loncengnya supaya kalian sudah dapat update dengan baru video dari gue salam kuliner guys guys jadi gue udah beres nge-review kuliner legendaris bakmi hapki semaran dan pastinya JJF guys jadi kali ini gue ngeluarin stiker gue yang limited edition karena memang ini salah satu kuliner yang wajib banget kalian cobain langsung gue tempel oke gue akan terus nge-review kuliner staycation tempat wisata di seluruh nusantara dan juga di luar negeri jangan lupa support terus channel gue dengan like share subscribe video gue di bawah ini jangan lupa nyari loncengnya supaya kalian sudah dapat update terbaru video dari gue salam kuliner guys